Ustaz, bagaimana tata cara mandi wajib bagi seorang wanita yang benar? Masya Allah, ini pertanyaan yang istimewa. Walaupun kelihatannya sepilih, tapi ini berkaitan dengan kesucinya kita. Berkaitan dengan sholat kita. Berapa banyak perempuan yang tidak tahu hal ini dan dia malu bertanya. Sehingga mandinya tidak asah dan otomatis sholat yang dia lakukan seterusnya tidak asah. Maka kita ucapkan, barakallah ufikih. Dari saudara kita yang dari Palembang, uktinah yang dari Palembang, mudah-mudahan beri berkah kepada anda. Cara mandi wajib, baik itu dari haid, dari nifas, maupun laki-laki dari janabah. Ataupun mandi mayid, itu sangat simpel sekali. Satu, niat Saya niat mengangkat hadas besar. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Hadas besar di sini, masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya, masuk di dalamnya, masuk di dalamnya, junub, janabah. Nawaitul khusla, lirof'il hadasil akbar. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Ini sebagai pengganti dari semua niat. Niat untuk hadas, hadas, niat untuk hadas besar, nifas, dan seterusnya. Kemudian, membasahi semua anggota tubuh kita, baik itu kulit, maupun rambut, seluruhnya dengan air. Hanya itu. Hanya dua itu. Niat dan membasahi seluruh tubuh kita dengan air. Baik kulit, maupun rambut, maupun kuku. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan. Jangan ada sesuatu yang menempel di rambut kita, di kulit kita, di kuku kita yang mencegah masuknya air. Terutama bagi perempuan. Karena banyak perempuan yang memakai hal-hal yang membuat air itu tidak masuk. Baik di rambut, ada yang namanya apa itu, haspray atau apa yang buat rambut itu. Kaku. Atau tipek, apa namanya ya. Pitek. Ya, pitek itu yang di kuku. Bukan pacar ya, kalau pacar masuk air, pitek itu, air tidak bisa masuk. Atau hal-hal yang lain yang membuat air tidak bisa masuk ke kulit, ke rambut, atau ke kuku. Itu harus dihilangkan sebelum anda mandi. Kalau sudah tidak ada, di seluruh tubuh kita, baik di rambut, di kulit, di kuku. Saya sering mengulangi hal ini. Karena ada sesuatu yang menghalang air masuk ke rambut kita. Ada sesuatu yang menghalang air ke kulit. Ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke kuku. Kalau sudah tidak ada hal itu, kemudian anda basahi, anda siram. Seluruh tubuh anda, rambut, kulit, kuku, dengan air, dengan niat tadi itu. Anda sudah terangkat khatas besar. Dan anda sudah suci. Ini minimal. Tapi jika anda ingin maksimal, sempurnahnya mandi, lain pembahasannya. Kesempurnaan mandi, maka disunahkan. Anda istinjak terlebih dahulu. Disunahkan anda wudu terlebih dahulu. Disunahkan anda matmadoh, kumur, istinsyak, mencuci tangan anda. Kemudian selesai semua, anda bersiwak. Kemudian baca bismillah. Dan anda siram bagian kepala anda tiga kali. Dengan niat tadi, setelah anda bersihkan semua kotoran di tubuh anda. Anda siram kepala anda tiga kali. Kemudian anda siram bagian depan badan anda tiga kali. Kemudian bagian belakang anda tiga kali. Makan bagian kiri depan anda tiga kali. Dan bagian belakang kiri anda tiga kali. Ini kesempurnaan. Mandi besar. Mudah-mudahan Allah mengangkat hadas. Dari tubuh kita dan dari hati kita insyaAllah. Inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul matatahirin. Ada Allah cinta kepada orang yang selalu bertawabat. Dan Allah cinta kepada orang yang bersuci. Dua hal yang kita bahas di sini. Satu. Minimal mandi wajib. Saya ulangi lagi. Dengan niat dan membasai seluruh tubuh dengan air. Dan yang kedua yang kita bahas. Mandi secara afdal dengan sunnah-sunnahnya. Sudah kita singgung bagian besar dari hal itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat.